Intro Oke silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom selamat pagi Shalom selamat pagi semuanya Bagaimana kabar anda? Luar biasa semua tentunya Saya juga luar biasa Saya tahu Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita Yang percaya katakan amin Sepanjang bulan ini kita masih berbicara tentang potensi Tiba-tiba kemarin seharusnya bukan saya yang khutbah Tetapi Ayu yang khutbah Tetapi Miss Ayu Tetapi saya juga akan Tuhan untuk menyampaikan ini kepada Saudara Kepada Bapak Ibu Jadi saya coba Gak apa-apa ya ya saya ambil jatah anda untuk memberkati Jadi saya take over Dan saya pengen rindu menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya Anda siap mendengarnya Bapak Ibu Saudara? Taukah bahwa kehidupan kita ini Tuhan ingatkan saya bahwa kita ini seperti benih Tiba-tiba saya berdoa Sampaikan kepada setiap umatku yang kukasih bahwa kita ini adalah benih Benih itu bukan benih sembarangan Tapi benih itu adalah benih yang baik Bayangkan kita ini adalah benih yang baik Saya coba memikirkan begini Kita ini adalah benih yang baik Jadi sadari kalau kita lihat benih Kalau anda tahu benih-benih itu kecil Benih itu kecil Rasanya gak bisa ngapa-ngapain deh Sama kotoran yang nyelim di hidung kita aja Besaran kotoran yang nyelim di hidung kita Benih itu kecil sekali Tapi bisa jadi pohon yang besar Menjadi pohon yang begitu besar yang kita gak pernah tahu Kalau semua benih dijajarin gitu Disebelahin semua benih-benih Kita gak tahu ini benih sawi lah Ini benih apalah Ini benih durian lah Ya benih durian tahu ya misalnya kelihatan gitu Benih manggalah Atau benih-benih yang lain Tetapi kalau kita lihat benih-benih yang kecil-kecil Gak ada bedanya sama sekali Kita ini semua sama di dalam Tuhan Tapi dalam benih yang kecil itu Mampu berkembang Dan bahkan menjadi berkat peribahnya orang Katakan amin Katakan amin Kita ini adalah benih Coba tampilkan gambar yang pertama Saya ini tiba-tiba melihat Ada Ini di tembok Bapak Ibu Saudara ini di tembok Tiba-tiba muncul sebuah bunga yang seperti itu Waktu di tembok saya lihat loh Kok ada bunga yang begitu ya Emang ada orang yang nanam ya disitu Ada orang yang kurang kerjaan nanam bunga di tembok Udah ditempelkan aja lah bunga ini biar keren nih gitu Ini gak ada yang nanam Bapak Ibu Saudara Bunga ini bisa cantik banget Ada lagi satu bunga tetapi saya gak sempat capturing Ada lagi satu bunga lagi warnanya kuning Dan saya bilang keren ya Bisa muncul loh di tembok Saya mikir Tuhan Apa ya tujuannya ya Kenapa ada benih disana Tuhan berkata demikian Kalau Sekalipun itu tempatnya keras Sekalipun itu tempatnya Seolah bukan tempat yang bagus Untuk bertumbuh dalam tanda kutip Soal kondisi kita hari ini Tuhan berbicara Mungkin dalam kondisi pandemi seperti ini Lingkungan kita Pekerjaan kita Keluarga kita Mungkin bahkan Bukan jadi tempat yang bagus itu bertumbuh Tapi Tuhan berkata demikian Semuanya tidak bisa menghalangi Untuk Untuk rencanaku digenapi atas umat Tuhan Semuanya tidak bisa Menggagalkan rencanaku Jikalau aku berkata Dan aku taruh benih itu disitu Tiba-tiba muncul bunga yang cantik banget Tuhan berkata Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Saya cuma bisa memikirkan beginilah Oh iya ya Kita ini benih ya Kita ini benih yang baik Kita ini benih Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Kalau kita mau mengembangkan potensi Yang Tuhan berikan dalam kehidupan Kita sadari bahwa kita ini benih yang baik Kata-kata benih yang baik Coba kita buka dulu deh Di Matius 13 Ayat yang ke Matius 13 Ayat yang ke 24 Sampai dengan Ayat yang ke 30 Matius 13 Ayat yang ke 24 Sampai dengan yang ke 30 Juga dengan Dilanjutkan dengan ayat yang ke 36 Sampai dengan 43 Penjelasan tentang perumpamaan Tetapi Kita lihat dulu di Matius 13 Ayat 24 Sampai dengan 30 Yang sudah dapat Saya katakan Amen Perhatikan disini Yesus membetangkan Suatu perumpamaan lagi Lain lagi kepada mereka Katanya hal kerajaan surga Sumpah orang yang menaburkan Benih yang baik Di ladangnya Tetapi pada waktu Semua orang tidur Dan telah musuhnya Dan menaburkan Benih lalang Di antara gandum itu Lalu pergi Ketika gandum itu Tumpuh dan mulai berdulir Tampaklah juga Lalang itu Maka datanglah Hamba-hamba Tuhan Ladang itu Kepadanya Dan berkata Tuhan Bukankah benih baik Yang Tuhan taburkan Di ladang Tuhan Dari manakah Lalang itu Jawab Tuhan itu Seorang musuh Yang melakukannya Lalu berkatalah Hamba-hamba itu Kepadanya Jadi Mokah Tuhan Supaya kami pergi Mencabut lalang itu Tetapi ia berkata Jangan Sebab mungkin Gandum itu Ikut tercabut Pada waktu Tuhan mencabut Lalang itu Biarkanlah Keduanya Tumbuh bersama Sampai pada Waktu menuai Pada waktu itu Aku akan berkata Kepada para penuai Kumpulkanlah Dahulu Lalang itu Dan ikatlah Berkas-berkas Untuk dibakar Kemudian Kumpulkanlah Gandum itu Ke dalam Lumbungku Maka Yesus meninggalkan Orang banyak itu Lalu Ayat yang ke-36 Penjelasan tentang Lalang dan Gandum ini Maka Yesus meninggalkan Orang banyak itu Lalu Berkata Kepadanya Jelaskanlah Kepada kami Perumahan tentang Lalang di ladang itu Ia menjawab Katanya Orang yang menaburkan Benih baik Ialah Anak manusia Jadi Tuhan Itulah yang menaburkan Benih yang baik itu Ladang Ialah dunia Benih yang baik itu Anak-anak Kerajaan Dan lalang Anak-anak Si jahat Musuh yang menaburkan Benih lalang itu Ialah Iblis Waktu menuai Ialah Akhir jaman Berarti sekarang ini Dan para penua itu Malaikat Padahal Maka seperti Lalang itu Dikumpulkan Dan dibakar Dalam api Demikian juga Pada akhir jaman Anak manusia Akan menyuruh Malaikat-malaikatnya Dan mereka akan Mengumpulkan Segala sesuatu Yang menyesatkan Dan semua orang Yang melakukan Kejahatan Dari dalam Kerajaannya Digarisbawahi Dari dalam Kerajaannya Bukan dari luar Bukan dari luar Kerajaannya Tapi dari dalam Kerajaannya Kita lihat lagi disini Semua akan Dicampakkan Kedalam dapur Api Disanalah akan Terdapat Ratapan Dan kertatan gigi Pada waktu Itu orang-orang Benar akan Bercahaya Seperti matahari Dalam kerajaan Bapak mereka Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Disini dikatakan Bahwa Tuhan lah Yang menabur Benih yang itu Benih baik Dan benih yang baik Itu ialah Anak-anak kerajaan Dan benih-benih Yang tidak baik Itu adalah Anak-anak Si jahat Jadi kalau kita Bisa melihat gitu Oh iya ya Ternyata ada Dua benih Hari ini Kalau kita benih Putuskan hari ini Tuhan tidak pernah Menjadikan kita Benih yang jahat Tuhan selalu Menjadikan diri kita Ini benih yang baik Tetapi Keputusan kita Yang menentukan kita Akan menjadi Seperti apa Nantinya Dan penyesatan-penyesatan Itu bukan Berasal dari luar Kerajaan Allah Tetapi dari dalam Kerajaan Allah Yang lebih mengerikan Demikian Bapak ibu saudara Waktu saya merenungkan Begini ya Tuhan Lihat terus kami Ini benih yang apa ya Yang membedakan kami Benih yang baik Dengan benih yang jahat Apa ya Yang membedakan Demikian Benih yang baik itu Pasti akan menghasilkan Buah yang baik Tetapi benih yang jahat Akan menghasilkan Buah yang jahat Tidak mungkin Buah durian Menghasilkan Buah mangga Oh sorry maaf Tidak mungkin Benih durian Menghasilkan Buah mangga Demikian pula Dipalik Tidak mungkin Benih mangga Yang menghasilkan Buah durian Semua akan kelihatan Sesuai dengan Buahnya Tapi sadari Hari ini Bapak ibu saudara Tuhan itu Memberikan kepada kita Benih yang baik Dia tidak pernah memberikan kita Benih yang jelek Dan kita ini adalah Benih-benih yang baik Katakan Amen Tuhan ngomong demikian Agu ini Menaruh benih-benih yang baik Yaitu siapa? Kita semua hari ini So jadilah Benih yang baik Kita gak boleh Ngerasa bahwa Kita ini gak baik Semuanya kita itu Baik dari dalam Tuhan Jadi kalau benih yang baik Akan menghasilkan yang baik Tidak Tidak peduli Masa yang baik Atau tidak baik Tanah yang baik Atau tidak Tidak bisa mengubah Benih itu Jadi kalau benih mangga Mau ditanam disini Mau tanam di Eropa Mau tanam di Australia Mau tanam di Padanggurun Mau tanam di hutan Mau tanam di atas gunung Mau tanam di ijek-injek Mau tanam di pupui Semuanya tidak pernah bisa Mengubahkan benih itu Bapak Ibu Saudara Jadi kalau kita tahu Bahwa kita adalah Benih yang baik Kita gak akan mudah Berubah Halo Amen Jadi sadari bahwa Kalau kita ini benih yang baik Kita gak akan mudah Tidak akan mudah berubah Tidak akan pernah berubah Karena kita baik Tapi kalau kita benih yang jahat Itu juga gak akan pernah berubah Karena kita memutuskan demikian Sudah Tapi saya selalu percaya Tuhan yang menenung kita Di kandungan ibu kita Dan dia punya rancangan Yang demikian hebatnya Dalam hidupan kita Jadi tidak mungkin Menjadikan kita Menjadi benih yang jahat Saya berdoa Tuhan Yesus Hamba-Mu berdoa hari ini Sadarkan setiap kami Supaya kami sadar Bahwa kami adalah Benih yang baik Kenapa banyak orang jahat Karena dia gak sadar Bahwa dirinya adalah Benih yang baik Saya selalu percaya Bahwa Tuhan tidak pernah Menjadikan kita ini Jahat Katakan Amen Kita ini Benih yang baik Apa yang sudah Tuhan tahu Dalam kehidupan benih itu Rencana-rencana Tuhan Ada semua Tujuan benih itu ada Kalau benih mangga Akan menghasilkan buah mangga Bahkan tidak cuma hanya Menghasilkan buah mangga Bahkan bisa menjadi Kayu-kayunya pun bisa Menjadi kayu yang berguna Buat kursu Bahkan daun-daunnya Bisa buat pungkuk Bahkan bisa Membuat peduh Orang kanan-kirinya Tidak hanya menghasilkan Buah mangga saja Bapak-Ibu saudara Hidup kita Lebih daripada Yang kita kira Ada Amen Kalau kita sadar Hal ini Sekalipun Gambar yang tadi Memberikan kepada kita Ilustrasi Kok bisa Ngeleneh ya Ada di tembok Ada bunga yang cantik Demikian Saya tahu Tuhan berkata Apapun keadaannya Tidak akan pernah bisa Mengagalkan perancangan Tuhan Amin Bapak-Ibu saudara Taukah Bapak-Ibu saudara Pada waktu Di masa-masa pandemi Begini Terus Dan Melakukan perilisan Gereja dimana-mana Saya dengar Ada grup yang dibikin oleh Pastor Filip Namanya First 100 Di sana muncul Macam-macam Di Tanjung Kalimantan Di Padang Di Dumai Terus di Magetan Dimana semua Muncul-muncul Terus muncul Gereja-gereja baru Terus CG Jerman Ada Jerman CG Macam-macam Banyak Ada Sarawak CG Brunei Wah semuanya Saya cuma melihat Keren ya Dan tahukah Bapak-Ibu saudara Di masa-masa pandemi Kini Kita sedang merintis Sebuah gereja Di Pua Kertok Kita sedang merintis Gereja Di Pua Kertok Di masa-masa Demikian Justru Pahal Tuhan berkata It's time To bring An upgrade Kita harus Melebarkan Sayapnya Munculah Sebuah gereja Di Pukertok Yang kita rintis Saya rindu Bapak-Ibu saudara Bisa melihat Gereja yang sedang Kita rintis Bersama-sama Mari kita lihat Klipnya sebentar Jangan lupa dan untuk kerja untuk lari ke sana jadi menjadi gereja yang kuat Tuhan itu mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan apa sih yang Tuhan mau atau semoga Tuhan itu apa ya kita disini bukan main-main gereja-gereja di pokoknya sudah banyak gereja wang apa kita menangat ya juga gereja di kota-kota kalau kita tidak menangat kisih hati Tuhan Tuhan Jangan lupa untuk menangat kisih hati 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 Tuhan Saya tidak tahu Saya tidak tahu tetapi Tuhan sekarang bekerja hari-hari ini Sekarang pun situasi tidak mudah tetapi Tuhan mempercayakan bahkan kota-kota di pokoknya Januari minggu pertama Kita ini jumlah cekir di Pokerto adalah jumlah orangnya maksudnya adalah 43 orang Januari minggu kedua 53 orang Februari minggu pertama 68-63 saya gak lupa tapi Februari minggu kedua 70 Terus kemarin saya kesana lagi Ada foto-foto yang kemarin gak ya? Kemarin kami juga impartasi lagi disana Velosik sekarang sudah dari 70 dari Maret sekarang sudah 90 orang Berikan tepat tangan buat alam kita yang luar biasa Saya seorang percaya bahwa kalau kita ini benih yang baik Mau ditanam di model kayak apa Soalnya situasi dan lingkungannya tidak baik Tetapi kita tetap pasti bisa berbuah dan berfungsi Bahkan raja-raja tidak pernah gagal 2030-300 gereja tidak akan pernah gagal Apapun musimnya jika kita bisa menangkap rencana Tuhan Tapi jika kita tidak bisa menangkap rencana Tuhan maka sia-sialah Saya pada bulan Februari saya ketemu Pastor Filip di Semarang Saya ngobrol kau gimana kalau 75 aja kau Dari 70 orang tinggal 5 lagi nih Kita akan mengadakan ibadah di kota Puakertok Sudah exciting sekali Pastor Filip bilang Enggak Bisik kita mendirikan seribu gereja lokal Yang kuat dan 1 juta murid Jadi kalau 100 Kau pilih minta 100 Waktu kita mau ibadah perdana Kita akan minta 100 orang berhantar di sana Ada 100 orang kalau kita buka ibadah perdana Dan kami sedang berlomba-lomba untuk itu hari ini Mari dukung dan doakan Bapak-Bapak Saudara Saya sudah tentukan tangga sahabat Bernard Melihat pertumbuhannya demikian cepat Mereka ini dari bulan Maret Setelah ketemu saya Jumlah mereka 70 Ada seorang PIC di Bokertok Satu pasangan suami istri Namanya lucu Ari dan Ira Mereka berdoa dan dapat Tentang 70 murid Yang diutus Tuhan dua-dua Untuk menyembuhkan orang sakit Melepaskan orang-orang yang terikat Terus saya berkata Jangan 2, 3 atau 4 orang Terus kita mendoakan keluar Dari 70 Sekarang 90 Dan saya berdoa Tuhan Terus bawa kami ya Tuhan Untuk kami masuk ke dalam bilangan Dan seratus waktu kami Ibadah perdana Pastor Bernard diskusi dengan saya Pastor Bernard berkata demikian Kalau Bun Kalau tanggal 4 Juli gimana kita ibadah Di GMS Wapertok Saya bilang Oke Saya pikir itu malah justru Agustus Atau Oktober Saya pikir masih Agustus 1 Oktober Pak Bernard bilang sama saya Sudah Bulan Juli aja tanggal 4 Biar Independence Day kita ingatnya gampang Pastor Bernard bilang begitu Wah Iya juga ya Nanti waktu pembukaan ibadah Kita tayangin aja tuh Independence Day Filmnya Amerika itu ya Yang Wah lawan alien itu Saya buyon sama Bernard gitu Terus Pak Bernardnya ketawa Tapi coba tanggal 4 4 Juli ya Coba pikirkan 4 Juli ya Kita bikin ibadah perdanaan Di GMS Wapertok Kita lagi mengerjakan itu hari-hari ini Mari dukung Bapak Ibu Dukung dan doakan Jika ada Ada kenalan Saudara rekan Temen Yang ada di Pokertok Terjoin Gabung disini Saya percaya Ada rencana Tuhan yang besar Yang Tuhan taruh Atas kota Pokertok Saya percaya Dan yakin sekali Waktu saya datang ke sana Baptis orang Setiap kali ke sana Itu kemarin kita Nolain orang baptis Karena ada orang yang kena covid Rindu di baptis Ada yang sudah dari tahun lalu Tapi karena pengen baptis Belum ada GMS Wapertok Waktu mau kita ke sana Mau baptis Malah kena covid Akhirnya saya berkata Saya tidak mau meresukkan diri kita Baik-baik ditunggu dulu Berapa bulan Sudah di swipe Negatif Nanti baru kita layani Oh tapi orang Sudah menggembang-gembang sekali Ada orang dari Non-Kristen Datang minta di baptis Ditekan dari sana Sini Wah perkembangan GMS Wapertok Saya berkata Tuhan punya rencana Atas pokok Wapertok Saya yakin sekali Hari sudah 90 Hingga 10 lagi 10 orang lagi Kita akan buka Ibadah berkata Hingga 1 bulan lagi Saya berkata Mari Bapak Ibu Surah Kita dukung dan doakan GMS Wapertok ini Yang menjadi GMS yang kuat Pastor Phil berkata demikian Kenapa harus 100 Rindu Pak pikirkan Kalau 100 berarti ada volunteer-volunteer yang kuat disana Kalau sudah jumlahnya 100 Ada volunteer yang kuat Kalau sudah jumlahnya 100 Pasti orang-orang ini akan jadi lebih Wah sudah 100 ya Nggak nyangka Ada CG, 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 CG Muncul Sekarang sudah jadi 100 Wuh Bulan Mei ini seharusnya kita Jadi 5 CG Dari 3 CG jadi 5 CG 1 CG isinya 20 20-20 saat berkata Wih keren banget nih ya Saya selalu keingetan Iya, iya Rancaran Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupan kita Jikalau kita bisa melihat Nih ya Pak Bapak Ibu Surah Saya cuma mau berkata Mari terlibatlah Tuhan sedang bekerja secara luar biasa hari-hari ini Jikalau kita siap Ada banyak kesaksian yang saya nggak bisa ceritakan Waktu saya datang ke Poker Tong Waktu baptis itu Orang-orangnya haus sekali Waktu baptis itu Saya kerasa sekali Bapak Tuhan saya yang kota Poker Tong Terus Kofil bilang berkata demikian Kenapa harus 100 juga Karena Poker Tong ini akan jadi kota Kota model bagi gereja-gereja selanjutnya Yang akan kamu rintis Dilacap Siap-siap Berbalinggah Ke bumi Siap-siap disana Kita akan masuk ke sana Saya berkata Oh gitu ya 100 Nanti akan jadi model gereja-gereja yang kuat Di kanan dirimu Saya berkata Siap Bu Dauakan kami Selalu Dan mari Bapak Lu-Saudara Saya selalu berkata Mari terlibatlah dalam kejelakan kita 23300 gereja Yang kita kenal bersama-sama Jikaluh kita sadar bahwa kita adalah Sebuah benih Yang Tuhan tahu dalam Dunia ini Landangnya di lantai Untuk mengendapi rencananya Ada amin bahwa bisaudara Jangan pernah ketinggalan kegerakan ini Hati saya ini berapi-api dan berkata Tuhan pakai kami Sekalipun kami lagi ngalami Masalah ini dan itu Terus pakai kami Tuhan untuk kebangunan rohani Dan itu adalah DNA kita Bisi gereja Mauser adalah Gereja sel Yang apostolik dan profetik Jadi kita harus ngerti Iya ya Tuhan Aku mau tanggup bisi Jadi gereja sel Yang apostolik yang putus Dan profetik yang menyampaikan kebenaran Itu gak boleh hilang Dari setiap kita atau baik Katakan yes Ada tiga hal Yang perlu kita belajar Kita bertumbuh sebagai benih Yang pertama Di ayat 37 dikatakan demikian Orang yang menaburkan benih Ialah anak manusia Jadi kita tahu hari ini Bahwa orang yang menaburkan benih Adalah anak manusia Jadi kalau kita mau terus bertumbuh Kita hari ini Kita mau terus bertumbuh Ingat bahwa Tuhan Sudah menaburkan benih Artinya apa? Tuhan itu punya rencana Dalam kehidupan kita Dan dia tidak pernah gagal Dalam hidup kita Tuhan lah yang punya rencana Dalam kehidupan kita Bahkan Tuhan berkata demikian Rancanganku bukan rancanganmu Demikian sejauh dari langit Daripada bumi Rancanganku dari rancanganmu Tuhan berkata demikian Yang baik Bagi Tuhan gak baik Ada yang lebih baik Daripada itu Mungkin bagi Tuhan baik Tapi ada yang lebih baik Daripada itu Ayo kita sadar bersama-sama Mari kita buka bersama-sama Di Yesaya Yesaya 55 Ayat yang ke-11 Yesaya 55 Ayat yang ke-11 Demikian Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa yang ku suruhkan Kepadanya Saya baca lagi ulang Demikian firman Tuhan Demikianlah firmanku Yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali Kepadaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa yang ku suruhkan Kepadanya Kalau Tuhan sudah menagurkan sesuatu Dia tidak akan pernah gagal Jika Tuhan sudah ngomong sesuatu Dia tidak akan pernah kembali Dengan sia-sia Dan semua firmanya akan digenapi Segala Tuhan sudah ngomong Hari ini Jadilah berkat Kamu adalah benih yang baik So Sekalipun keadaan tidak baik Kita adalah tetap benih yang baik Pasti kita akan Menghasilkan benih-benih yang baik Dalam kehidupan kita Sadari Kalau Tuhan menaburkan benih Tuhan Anak manusia yang menaburkan benih Berarti sadari Tuhan punya rencana Dalam kehidupan kita Mari kita kejar Apa jadi rencana Tuhan Dalam hidupmu dan hidupku Sekalang Anda Dikembalakan di gereja Mohor Seharan Hari ini Bapak-Ibu Saudara Sadari bahwa ada Rencana Tuhan Atas gereja ini Kita akan bersama-sama Di tahun 2030 Kita akan mendirikan 30 gereja di Jawa Tengah Di seluruh gereja Mohor Seharan Akan ada 300 gereja Bersama-sama Sadari ada rencana Tuhan di sana Mari terlibatlah Di situ Jika Tuhan yang menaburkan Benih itu Tuhan menaruh kita di sini Dan Tuhan punya rencana Atas hidupku dan hidupku Tangkep visinya Bapak-Ibu Saudara Fokuslah kepada Tuhan Jangan pernah kehilangan Tuhan Jika Tuhan yang sudah menaburkan benih Kita yang pertama adalah Sadari Tuhan punya rencana Yang kedua adalah Fokuslah kepada Tuhan Jangan pernah kehilangan Tuhan Di masa-masa ini Anda bisa menikmati Waktu hiburan Anda Anda bisa menikmati Pekerjaan Anda Bisa menikmati Segala sesuatu Tapi ingat Jangan pernah kehilangan Tuhan Dalam hidup Kita semua Anda amin Dan bagaimana kita Kita tahu Kalau Tuhan sudah menaburkan benih Yang pertama Sadari Tuhan punya rencana Yang kedua Fokus kepada Tuhan Yang memberikan pertumbuhan Jangan pernah kehilangan Tuhan Yang ketiga Mari tangkap visi Gereja ini Tangkeplah visi Gereja ini Selama kita menangkap visi Tuhan akan memberikan Provisi Tapi banyak orang Hanya menangkap Pengen nangkapnya adalah Provisinya Tapi visinya Tuhan 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 Saya ceritakan Saya ketemu dengan Teman-teman saya Terus Teman-teman Bergiangnya Semarang Datang ke Jogja Ngobrol Dengan saya Saya cuma mau Nampaikan bahwa Ayo tangkap visi Di gereja Morsi Haron Kita kerjakan yuk 2033 Gereja ini Tuhan pasti akan Memberkati kita Untuk kita membangunkan Gereja 2033 Saya berkata Ayo tangkap visinya Jangan pernah kehilangan Jangan pernah kehilangan visi Karena disanalah ada provisi Provisi bukan hanya Berbicara tentang Berkat secara keuangan Provisi juga berbicara Berkat secara kesehatan Juga iya Provisi apa yang kita butuhkan Hari-hari ini Kebutuhan apa yang Tuhan 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 Apa yang Tuhan mau Dalam kehidupan kita Apa yang kita mau Untuk Tuhan lakukan Dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kita Provisi itu Bapak ibu saudara Bukan melutang Uang berkat itu Itu bukan Injil kemakmuran Nangkap visi Dapat berkat Saya berkata Enggak gitu ceritanya Soalnya kita harus Perjakan visi Supaya Tuhan Kasih provisi Begini-begini Kalau Anda nangkapnya Cuma aja Separuh Injil Anda cuma lihat Separuh Injil saja Anda akan melihat bahwa Ah gereja ini Pasti akan abuse Jemaat No Kita gereja Morsi Tidak pernah abuse Jemaat Kita berdoa Supaya jemaat Jemaat Di gereja ini Semakin berkati Dan mengalami terbosa Dalam hidup Mereka Kita harus ingat ini Bapak ibu saudara Tangkep visinya Kerjakan bersama-sama Kenapa kita Melanggar di dalam Visi Tuhan Kasih Provisi-provisi Dalam kehidupan kita Ada amin Bapak ibu saudara Hal yang perlu kita sadari Untuk kita bertumbuh Di dalam potensi kita adalah Sadari bahwa Tuhan Yang menaburkan benih yang pertama Yang kedua adalah Ayat 38 Dikatakan demikian Ladang ialah dunia Benih yang baik itu Anak-anak kerajaan Dan lalang Anak-anak si jahat Waktu saya merenungkan firman ini Ladang dunia Benih baik anak kerajaan Lalang anak-anak jahat Kok kontras banget ya Tuhan Ada benih baik Ada lalang Tapi kalau kita perhatikan Lalang dan kandung Bedanya gak ada Sampai keluar bulirnya Saya mikir ya Tuhan Kalau gitu Kita harus ngerti ya Kita harus ngerti ya Sekalipun kita ngalami Semua pandemi Kita ngalami sesuatu Kalau kita di benih yang baik Juga ada lalang disana Gak usah fusi dengan lalangnya Ngapain kita repot dengan lalang Teruslah kita bertumbuh Yang penting kita sadari Identitas kita Itu yang kedua Bagaimana kita bisa bertumbuh Adalah sadari Identitas kita Bapak ibu saudara Sadari identitas kita Kita ini benih yang baik Dalam bahasa Yunaninya Benih yang baik itu adalah Kalos Kalos itu artinya ini Bapak ibu saudara Supaya anda lebih nangkap Kalos itu artinya Beautiful Handsome Excellent Eminent Unggul Maksudnya Surpassing Precious Useful Suitable Commendable Jadi bisa memimpin Sama Admir Admir Admirable Keren Mengagumkan Dapat dikuji Itu benih yang baik Saya ulangi lagi Kalos Yang artinya adalah Beautiful Handsome Eminent Eminent Atau unggul Surpassing Precious Useful Suitable Punya kemampuan Memimpin Admirable Atau keren Mengagumkan Dapat dikuji Itu kita semua Jikalau kita sadar Bahwa kita ini adalah Kalos Kita ini benih yang Kalos Benih yang baik Kita harus sadar Dan waktu kita sadar Ciri-cirinya Waktu kita sadar Kita ini adalah Benih yang baik Adalah yang pertama Sadar Kalau orang sadar Bahwa dia adalah Benih yang baik Pasti Ciri yang pertama adalah Benih itu Tidak akan pernah Mengeluh Dia tidak akan Pernah mengeluh Benih yang baik Tidak akan pernah Mengeluh Dalam keadaan Apapun Dia bisa melihat Perspektif yang benar Sekalipun Sama-sama dimasukkan Kedalam tanah Kalau kita sadar Itu kita benih Yang benar Maka yang satu Akan bisa merasa Dikubur Yang satu Akan bisa merasa Ditanam Beda ya Kita ini benih Sama-sama Ditanamkan Dibenih Di ladang Ditaburkan Itu ditanam Di dalam tanah Yang satu Kita ini Merasanya Dikubur Situasi Situasi keadaan Itu gelap Tidak ada jalan keluar Rasanya Demikian Tapi yang satu Merasanya Ditanam Beda Sekalipun Sekalipun Hari ini Sekalipun Ditaruh Di dalam tanah Sekalipun Dimasukkan Ke dalam tanah Perasaan Bisa berbeda Kalau yang merasa Dikubur Ya pasti Tidak akan punya Masa depan Selalu akan Jadi Selalu akan punya Sesuatu Tidak ada jalan keluar Ini adalah Ujung Ini adalah Dead end Tidak ada sesuatu Apa lagi Sudahlah matilah Aku Aku sudah Karena merasa Dikubur Tidak ada tujuan Apa-apa lagi Tidak bisa Ngapain-ngapain Tapi yang satu Benih ini Benih yang baik Itu Ditanamkan Sama-sama Ditanam Dimasukkan ke dalam tanah Tetapi yang satu Adalah ditanam Yang satu Dikubur Yang satu Tidak bisa Ngapain-ngapain Karena merasa Dead end Yang satu Ditanam Akan terus Bertumbuh Karena dia tahu Tujuan dia Dimasukkan ke dalam tanah Bukan untuk Dikubur Tapi ditanam Waktu kita tahu Bahwa kita ditanam Kita akan terus Bisa bertumbuh Apa yang kita lihat Dalam kehidupan kita Itu yang akan menjadi Tujuan kita Di sana Tapi hari ini Kalau kita merasa Buat Tuhan jahat Situasi Lingkungan Tidak mendukung Keluarga Begini Pasangan Begini Kita merasa Di kubur Kita tidak akan Pernah bisa Ngapain-ngapain Kita akan Berhenti di sana Tetapi Waktu kita Kita ini Ditanam Sekalipun Tidak kelihatan Apa-apa Saya tahu Luas Menubuhkan Saya hari ini Semakin Bertumbuh Semakin Bertumbuh Dan Semakin Bertumbuh Benih yang ditanam Akan bertumbuh Benih yang ditabur Akan mati Benih yang dipukur Akan mati So milikilah Persepsi yang Milikilah perspektif Yang benar Benar So milikilah Perspektif yang benar Dalam kehidupan kita Waktu menghadapi masalah Jangan buru-buru Ngambil kesimpulan Tuhan sedang Melatih kita Jadi orang-orang Yang tangguh Dalam kehidupan ini Karena kita adalah Benih yang baik Masalah Tidak akan Pernah bisa Menggagalkan Rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Ada amin Bapak-Ibu saudara Masalah Tidak akan Pernah bisa Menggagalkan kita Jika kita Sadar Identitas kita Ingat Kita ini Ditanam Bukan dikubur Kalau kita Sadar Identitas kita Yang kedua Benih itu Tidak akan Pernah menyerah Apapun Keadaannya Benih itu Akan terus Menerobos kegelapan Tidak kalah Dengan cuaca Yang buruk Cuaca yang buruk Tidak pernah bisa Mengubahkan benih Oh dimana-mana Tetap benih 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 yang baik Tetap jadi benih Tidak kalah Dengan cuaca buruk Tidak akan kalah Dengan cuaca buruk Tidak akan kalah Dengan tekanan Saya keingetan Kisah tentang Biji kurma Yang harus digali Kedalam 10-12 meter Kasih Biji kurma Di sana Sudah ditaruh Biji kurma Udah gitu Ditanamkan Pakai batu Ditekan-tekan Ditingin Terus dikubur lagi Sudah semuanya Sudah dalam Rasanya Sudah aduh Bayangkan Biji kurma itu Kalau dia ngerasa Dikubur Dia gak akan Pernah bisa bertumbuh Tapi Biji Aku tanam Kamu Tekanan Tidak akan Pernah bisa Menggagalkan Burma Menjadi Pohon Burma Tekanan Datang Tidak akan Menggagalkan Kita Benih yang Baik Tidak akan Menghasil Buah yang Baik Ada Amin Sadari Menerobos Kita gak akan Kalah dengan Menerobos kegelapan Kita gak akan Kalah dengan Cuaca buruk Kita gak akan Kalah dengan Tekanan Kita gak akan Kalah dengan Oposisi Atau masalah Dalam kehidupan Kita Saingan Masalah Pergumulan Penyakit Kita gak akan Pernah kalah Disitu Jadi waktu kita Ngalami situasi Dan pergumulan Dalam kehidupan Kita Jangan kita Menyerah Bapak Ibu Saudara Ingat Kita ini Menerobos Kegelapan Kalau kita sadar Kita benih baik Kita gak Akan Pernah kalah Dengan sesuatu Kita akan Terus bertumbuh Ke atas Jikalau kita Sadar itu Ingat Kisah Yusuf Bapak Ibu Saudara Yusuf Ketika dia Dia sadar Buat dia adalah Benih yang baik Tuhan kasih visi Bulan Bintang Sebelas Sebelas Bulan dan Sebelas bintang Matahari Bulan bintang Sebelas bintang Penyembah Kepadamu Sebelas Berkesujudnya Akhirnya Yusuf Akhirnya Diapain Yusuf Dia ditolak Keluarga sendiri Dia mau Dipunuh Saudara sendiri Dia dibuang Saudara sendiri Dia jadi Budha Dia Dia difitnah Dia dilupakan Dia difitnah Di Tante poti Dia dilupakan Seolah Yusuf itu Ngalami semuanya Tapi dia tahu Dia adalah Benih yang baik Dia tahu Tuhan punya rencana Yang besar Dalam hidupannya Dia tahu Ada The seed of greatness Itu Ada benih Yang punya kuasa Yang menjadi besar Dalam dirinya Dia tahu Dia jalan terus Sama Tuhan Yusuf Jalan-jalan Sehingga Dia menjadi Orang kedua Di bahan Mesir Seperti Tuhan Keren Dia Masalah Tidak akan Pernah bisa Menggagakan Rencana Tuhan Sadari Bapak Ibu Saudara Kita ini Benih Katakan Kita ini Benih Sekali lagi Katakan Kita ini Benih Ada rencana Tuhan yang besar Dalam hidupan kita Sekalipun Kita ngalami Situasi Jikalau Kita sadar Kita ini Benih Yang baik Kita akan Menghadir Secara Tuhan Yang ketiga Ciri Benih Yang baik Adalah Tidak Suka Memanipulasi Ciri Benih Yang baik Adalah Tidak Suka Memanipulasi Ini adalah Benih Mangga Oh Bukan Mangga Ini Adalah Buah Bir Bukan Biji Mangga Sukanya Memanipulasi Benih 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 yang Baik Benih 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 Jahat Benih Jahat Tidak perlu Dimanipulasi Tapi Seringkali Orang gagal Mengerti Identitas Dirinya Sehingga Dia mencoba Menjadi Orang lain Sehingga Coba Membandingkan Dengan Orang lain Kalau si A si enak, si B si enak, si ini si enak Come on, kalau kita sadar Benih itu punya masing-masing satu benih Satu kehidupan Satu benih itu satu kehidupan Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain Tuhan punya rencana atas setiap benih yang Tuhan taruh Sejauh jangan pernah memanipulasi Jangan mau menjadi diri kita, jadi orang lain Jadilah diri kita seperti apa adanya Tidak perlu memanipulasi Tidak perlu mencari alibi bahkan pembelaan Jadilah apa adanya ini loh, aku seperti ini Jadilah benih yang baik Tidak usah memanipulasi Coba lihat ada gambar satu lagi Ada dua gambar tadi, gambar yang ini dulu Iya Memang di compare gitu ya, is oke Jadi, ada dua gambar Ada tau yang sebelah sana apa namanya? Itu adalah rumahnya Spongebob Yang rumahnya Spongebob dia sebelah sana itu Kalau kita ngira rumahnya Spongebob nanas Anda salah Karena nanas adalah rumah saya Enggak, 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 enggak Yang sana rumahnya Spongebob Dinamakan buah pandan laut Yang satu ini nanas Buah pandan laut Sekalipun serupa Dan orang mengira bahwa dia nanas Dia enggak pernah jadi nanas Karena di pesisir pantai Tidak akan pernah ada nanas Yang ada adalah ini Buah pandan laut Orang kenalnya dengan namanya buah halal Ini adalah buah halal Anda pernah makan buahnya? Sama, saya juga belum Ya Nanti kapan-kapan kita coba cari Dan kita makan ya nanti ya Nah Enggak perlu dimanipulasi Halal ya halal Nanas ya nanas Kalau kita sadar diri kita hari ini Kita enggak perlu jadi orang lain Bapak-Ibu Saudara Jadilah kita apa adanya Kenapa kita orang Instagram Selfie Keren ya Hebat aku diberkati Gini-gini Di belakang utangnya banyak Selfie Hebat Wah gini-gini Di belakang Nangis-nangis Hebat aku banyak Bisa mikir utangnya gimana ya Jadilah diri kita apa adanya Bahaya sosmed Membuat kita seolah-olah memanipulasi Apa namanya Foto sendiri itu Selfie Selfie gitu Selfie Pakai beauty Beauty-nya dipentokin semua Sak jerawatnya hilang Semua beauty Kalau bisa 10 7 malam Kalau bisa 10 Kasih 10 Kalau 20 Bisa Kasih biasa sampai sana Handphone temennya Juga dipegang semua Dia beauty sekali Waktu ketemu Beauty and the beast Bahaya sosmed Sadar-sadar kita Didoktrin di sana Kita menjadi orang Yang bukan diri kita sendiri Kita pengen Tampak lebih baik Gak salah Tampak lebih baik Tapi just be yourself Lebih enak bukan Hidup itu apa adanya Gak merasa kemerungsung Kayanya Wah Sosialita banget Di rumahnya Berantakan Aku tak pengen ke rumahmu ya Wah Aduh rumahku Aku belum mau pulang ke rumah Rumahku jauh Di mana Di sana Oh rumahnya di mana Oh coba coba Pura-pura gitu Bahasa rumahnya Oh rumahnya begini Takut ketahuan identitas Yang sebenarnya Gak mau dikenal Lebih dalam Gak mau ini dan itu Nah bagaimana caranya Kita mau bertumbuh Jika kita sadar Kita benih yang baik Kita gak akan pernah Memanipulasi Bukan Tuhan pun sadar Mata Yang berkata Come as You are Datanglah seperti Datanglah seperti Apa adanya aja Datang aja Sama Tuhan Ini Tuhan aku Apa adanya Baikpun Ya kita Tuhan tahu Bapak ibu saudara Sebuah apa Kita memanipulasi Banyak orang gagal Untuk bertumbuh Banyak orang gagal Untuk mengenal Kerencana Tuhan Karena dia tidak sadar Identitasnya Buah halah yang tadi Keren banget Buah halah ini Keren banget Dia mengandung Nutrisi dari air Gitu ya Punya karbohidrat Potrein Protein Lemak Serat Dan beta Karotin Gitu ya Perlu kita tahu Bahwa buah pandan laut Mengandung kadar air Sebanyak 74-79% Artinya dapat Membantu Menghilangkan Dehidrasi Jadi kalau di pantai Dehidrasi Ada buah itu aja Dimakan Gitu ya Gitu ya Jadi kandungan karbohidratnya Sampai 87-90% Protein 3% Sehingga 4,8% Wah saya lihat Saya seneng sekali Waktu saya menemukan ini Wih keren ya Ini buah ini Kayak nanas Saya cuma ngetek Nanas Gitu buah Buah mirip nanas Muncullah itu Kak Baca Ih kok bagus banget ya Nah beta karotin Juga Menjadi nilai tambah Tersendiri Karena beta karotin Bisa mengatasi Beberapa penyakit serius Di antaranya Liver Pankres Hingga kanker Kak suka Ini mau cari buah ini Beta karotinnya tinggi Terus saya ngetik Oh ini Saya perlu gini juga Jangan Pernah Memanipulasi Hala Punya fungsi sendiri Nanas juga punya fungsi sendiri Kalau Hala Punya beta karotin Nanas Punya kecut Yang bisa buat kita Melayat matanya Makan nanas Seger pak Seger 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 pak Seger Ngapain membandingkan diri kita Dengan orang lain Jadilah Diri kita Apa adanya Kalau mau fokus Fokuslah untuk bertumbuh Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain Hala jadilah hala dan bertumbuhlah disana Nanas jadilah nanas Bertumbuhlah disana Tidak usah memanipulasi Fokuslah pada pertumbuhan Gimana caranya kita bisa fokus pada pertumbuhan Sederhana bapak ibu saudara Yohannes 12 Ngomong demikian Yohannes 12 Ayat 24 Berkata demikian Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Jikalau biji gandum Tidak jatuh Kedalam tanah Dan Mati Saya ulangi Sesungguhnya Jikalau biji gandum Tidak jatuh Kedalam tanah Dan Mati Saya ulangi lagi Sesungguhnya Jikalau biji gandum Tidak jatuh Kedalam tanah Dan Mati Oh Kuncinya mati Tau masuknya Pak Arief ini Kuncinya adalah mati Ia tetap Satu binci saja Tetapi Jika ia mati Ia akan Menghasilkan Banyak Luah Kalau kita sadar Kita ini benih Yang baik Fokuslah untuk bertumbuh Caranya bertumbuh Gampang Mati terhadap diri sendiri Berapa waktu yang lalu Pastor Filip berkata demikian Kepada kami Para hamba-hambat Tuhan Jikalau belum siap kecewa Jangan jadi hamba Tuhan Kita semua Oh Gitu ya Harus kebal dengan kecewa Tidak boleh kecewa Harus mati dengan kedagingan Mati dengan diri sendiri Waktu kita meeting Sama Pastor Filip Pastor Filip Menyampaikan demikian Orang ini Cebelin banget Matilah Kalau kita mau bertumbuh Matilah dengan diri sendiri Jangan bandingkan Enak di CG yang itu Enak di gereja yang itu Enak yang begini Enak yang begitu Enak di keluarga yang itu Enak kalau punya papa yang begini Enak kalau punya keluarga yang begitu Pastor Kalau kita sadar Kita ini adalah benih Tidak perlu memanipulasi diri Bertumbuhlah Fokuslah disana Dengan jalan mati Membagi diri sendiri Sederhana Bapak Ibu Saudara Gimana Pak Cara mati buat Bagi diri sendiri Bunuh diri maksudnya Enggak Tuhan berkata jangan memunuh Apalagi dirimu sendiri Mati buat diri sendiri Artinya apa Kelahkan kedagingan kita Jika kita mau marah Tahan jangan marah Jika kita mau benci Kita lepasin pengampunan Kita lepasin kasih Waktu kita mau mengutuki Kita lepaskan kata-kata berkat Waktu kita hari ini Kita rasin jengkel setengah mati Kita mau tidur rasanya Pengen tidur Kalahkan kedagingan Bangun jam 5 kita Dua 1 jam Kalahkan kedagingan kita Dua 60 hari Kita jalan setengah jalan loh ini Masih setengah jalan lagi Dua 60 hari Kalahkan kedagingan Saya kalau di rumah Saya cerita ini ya Kalau saya di rumah lagi mau doa gitu Lagi mau doa Kok ngantuk setengah mati Aduh Tuhan ngantuk banget Kalahkan kedagingan Mungkin motor saya cepat ke gereja Gereja saya hidup udara patir Hmm enak banget nih Ada kalau pernah lupa pakai masker Nafasnya pelong banget ya Udara pakai Sudah lupa pakai masker saya Udah udah Maskernya mana yang pakai langsung jalan Pernah lupa Karena buru-buru Aduh Kalahkan kedagingan kita Matilah buat keinginan-keinginan kita Yesus mengajarkan demikian bukan Prinsip kenosis Bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi ya Tuhan Mari kita mati untuk diri kita sendiri Bapak ibu saudara Pengen apa tahan dulu Pengen apa sudah matikan kedagingan kita Ada amin Yang keempat Kalau kita tahu bahwa kita ini adalah sadar Bahwa kita ini adalah benih Yang baik Yang keempat adalah Kita punya kuasa untuk berubah menjadi lebih baik Benih itu selalu sadar Dia punya kuasa untuk berubah Siapa bilang hidup kita akan begini-begini saja Siapa bilang hidup ini akan begini-begini saja Kita punya kuasa untuk berubah Ingat kejadian 128 Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu Berkuasalah atas sekatingan di laut dan burung-burung di udara Dan segala binatang yang melayap di dunia Kita punya kuasa untuk menaklukkan Kita punya kuasa untuk berubah Bukan hanya menaklukkan yang keluar Tapi kita yang sendiri Bisa berubah Sadari bahwa engkau adalah benih yang baik Benih tidak akan selamanya jadi benih Benih akan bertumbuh Benih akan terus bertumbuh Benih akan terus bertumbuh Bertumbuh dan bertumbuh Ada amin? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara Kalau kita mau sadari bahwa benih itu harus bertumbuh Jadi benih bertumbuh adalah Believe in God's timing is the best for us Ayat 42 dikatakan demikian Ayat 42 dikatakan Ayat yang 43 maksud saya Pada waktu itulah orang-orang benar akan berjaya seperti matahari Pada waktu itulah Bapak Ibu Saudara Orang-orang benar akan berjaya seperti matahari Dalam kerajaan Bapak mereka Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Sadari bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita Dia tidak pernah gagal Sekalipun kita hari ini mengalami sesuatu Dia tidak pernah gagal Loh malaman 28 Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita Yang mengasih dia Dan yang terpandil sesuai dengan rencananya Percayakanlah waktu Tuhan Waktu Tuhan itu tidak akan pernah menipu Bapak Ibu Saudara Orang ngomong Ya belum waktu Tuhan mungkin Ya ini ya hidup aku begini Ini belum waktu Tuhan kok Ya aku akan ngalami aku berseralah Tapi sikat hatinya salah Kita ngomong ini belum waktu Tuhan lah Sikat hatinya salah Ya nantilah lihat WC lah Nanti lihat WC lah Tuhan mau apa terserah lah Waktu Tuhan tidak akan pernah Tidak mungkin waktu Tuhan itu ya Orang bayi lahir Langsung bisa shalom gitu Papahnya syok Masuk ICU Di pump jantungnya Muncul bayi Shalom Shalom Kaget gitu Sekarang pun anaknya pendeta Brojol gitu Tetap diterima gitu Tidak shalom Tapi Nah setelah awal baru Papa Papa Mama Mama Mam Mam Tuk Atau apa Tidak mungkin Kadangkala kita Hanya percaya kepada waktu Tuhan Seolah-olah harus Harus Memotong proses Skip the proses Tuhan kalau bisa Kairos itu Skip the proses Biar aku langsung jadi orang sukses Biar aku langsung jadi orang hebat Biar aku jadi orang yang begini Tuhan berkata demikian Di Markus 4 Ayat 26 sampai 29 Markus 4 Ayat 26 sampai 29 Mereka Demikian lalu Yesus Lalu kata Yesus Beginilah Kerajaan Alah Kerajaan alah itu Sembama orang Menaburkan benih Di tanah Lalu pada malam hari Ia tidur Pada siang hari Ia bangun Dan benih itu Mengeluarkan tunas Dan tunas itu Makin tinggi Bagaimana terjadinya Tidak diketahui orang itu Bumi dengan sendirinya Mengeluarkan buah Mula-mula Tangkainya Lalu bulirnya Kemudian Butir-butir Penuh Yang penuh Di isinya Dalam bulir itu Apabila buah itu Sudah cukup masak Orang itu segera Menyakit sembang Musim menuai Sudah Tiga Sudah Tiga Nah Kairos Tuhan Juga sama dengan kita Tidak akan pernah bisa menipu Kita perlu belajar Namanya States of growth Kita perlu belajar Tidak mungkin kita bisa Skip the process Yang pertama adalah Untuk kita bisa ngerti Ada states of growth States of growth Ada yang pertama adalah Ada tunas Yang akan berubah Jadi tangkai Dari tunas Yang lunak Jadi bertumbuh Jadi kuat Jadi tangkai Ada tiga states Di situ Yang berikutnya lagi Ada bulir-bulirnya Bulir-bulir itu Belum isi Masih bulir-bulir doang Bicara tentang kapasitas Siapin dong kapasitas kita Siapin dong kapasitas kita Setelah kapasitas ada Bulir penuh dengan putir Dan di level ini Dan di level ini Orang akan dipakai Tuhan Untuk menghasilkan buah lagi Ngeset dari states of growth Dari tunas menjadi tangkai Jadi tunas yang lembek Jadi tangkai Oh iya Kita harus firm dulu dalam Tuhan Keep believing Percaya bahwa Tuhan ini punya proses Dalam kehidupan kita Kita harus firm dulu dalam rencana Tuhan Kita harus firm dulu Bukankah Ibrani sebelah saat satu Dikatakan demikian Iman adalah dasar Dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Kita harus firm dulu Dalam Tuhan Itulah kekristian bukan Kita harus punya Kita harus punya pengharapan Kita harus punya iman Be firm Dari tunas jadi tangkai Tangkai Lebaring kapasitas Siapin kapasitas kita Kasih bulit-bulit Disana bulit-bulit Belum ada isinya Pak Gak apa-apa Kasih aja Istan Tuhan upgrade Sudah Go Siapin kapasitasnya Inilah begitu Siapinlah Orang yang belum punya pasangan hidup Ya hidupnya jangan asal-asalan Tidak pagi Bangun siang Kebalik hidupnya Orang yang pengen diberkati Hidupnya Hidupnya asal-asalan Bangun disiplin dulu Kasih bulir-bulirnya dulu Stash of growth Ada bulir-bulirnya dulu Kalau kita ingin punya pasangan hidup Ya tampillah dengan Baik Siapin kapasitasnya dulu Kalau kita mau punya rumah Kadang-kadang belum bisa beli rumah dulu Siapin gambarnya dulu Foto-foto dulu Bisa aku kalau punya rumah begini ya Saya belajar dari Pasar Moro Pengen apa Bapak rohani saya yang ada di Singapura Dia foto sesuatu Aku mau ada ini nanti Aku mau ada ini Gak apa-apa foto dulu Nanti diusahakan ke sana Didoakan Siapin bulir-bulirnya dulu Jangan mau foto orang gitu ya Ini di foto Jadi pasangan pun nanti Cepret gitu Katanya suruh siap-siapin bulirnya Itu sesat sedar Siapin bulir-bulirnya dulu Update kapasitasnya Kalau mau punya pasangan hidup Bertampillah Bergrooming Kalau kita mau ini Mau itu Semuanya kita tata hidup Kita kalau kita menjadi Mami Nanti kalau menikah Tujuannya punya anak Terus kita gimana Kalau punya anak Nah anak itu punya baby sitar Sudah cari suami yang kaya Sudah bisa diurus Ananya sama orang lain Saya ngomong gitu Kemarin ketemu dengan Beberapa orang Dan anak-anak rohani saya Saya ngomong sama mereka demikian Ada bulir-bulir yang harus disiapkan Siapin kapasitasnya dulu Jangan skip the process Kalau kita skip the process Kita gagal Kalau kita masih tunas Kesem-tunas ada buahnya Muncul buah Besar dikit sudah jatuh Patah mati Siapin dulu Dari buah Eh dari tunas Jadi tangkai firm dulu Jadi firm Kita ada bulir-bulirnya Baru ada isinya Ada isinya Waktu ada isinya Kita tahu bahwa Benih ini harus mati Supaya tubuh lagi Benih-benih gandum lagi Yang lain Dipakai untuk Tuhan Jadi ada ayat berkata Dari Tuhan Untuk Tuhan Dan oleh Tuhan Ada amin Jadi hidup kita Ada demikian Kita hidup dari Tuhan Untuk Tuhan Dan oleh Tuhan Kenapa kita Hitung-hitungan sama dia Orang cuma pengennya Diberkati Tuhan Pengennya provisi Tapi visi Tidak mau mengerjakan Orang maunya Pengennya berbuah Tapi gak mau Memuridkan orang lain Orang pengennya Semakin dewasa Dan bertumbuh Tapi gak pernah Mau jadi pemimpin Gak pernah mau jadi ini So Bagaimana Tuhan Mau pakai kita So bagaimana Kita mau diberkati Tuhan Bagaimana kita Mau semakin dalam Dengan Tuhan Come on Kita harus tahu Hari ada Stage up girl Tuhan ngomong disini Waktu kemarin Saya berdoa Tuhan We believe in God's timing Kairos Tuhan Tapi Tuhan juga berkata Ada level Ketumbuannya Haruskan Dari tunas Jadi tangkai Tuhan 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 Munculkan bulir-bulir Siapkan Biar punya rumah Biar punya masyidup Biar punya pekerjaan Biar punya ini Biar punya itu Siapin bulirnya Atur disiplinnya Setelah itu Disiplin Siap-siap ada isinya Mulai muncul buahnya Tidak bisa memberikan orang-orang Dipakai buah Don't skip the process Anda amin Bapak-bapak saudara Terus Punya pengharapan Saya keingetan Isa Esther Bapak-bapak saudara Satu Timotius Juru dan ini Dua ayat terakhir Satu Timotius 4 Ayat yang 10 Dikatakan demikian Satu Timotius 4 Ayat 10 Itulah sebabnya Kita berjeri payah Dan berjuang Karena kita menaruh Pengharapan kita Kepada ala yang hidup Juru selamat manusia Terutama mereka yang percaya Ingat inilah konteksnya Ibadah Kita berjeri payah Kita ini berjuang Karena kita menaruh Pengharapan kepada ala yang hidup Di believing in God's timing Kita boleh berjuang Kita boleh berharap Tapi percaya waktu Tuhan yang terbaik Jangan skip the process Terus ada di sana Setiap kita ngalami Saya closing dengan satu ayat ini Esther 4 Ayat 13 sampai 14 Ada sebuah kisah pada waktu itu Di jaman Esther Umat Israel mau dibunuh Semua dihabisi Tiba-tiba ada seorang Mordecai Berkata kepada Esther Sampaikan kepada Esther Begini bunyinya Mordecai ngomong gini Maka Mordecai menyuruh Menyampaikan jawab ini kepada Esther Jangan kira Engkau di dalam istana raja Karena Esther adalah seorang selir Jangan kira Engkau Ada di istana Di dalam istana raja Hanya engkau yang akan terluput Dari semua orang Yahudi Karena semua orang Yahudi Akan Semuanya dibunuh Sama si raja itu Mau dibunuh semua Cuma Esther di sana Mordecai ngomong gini Jangan kira kamu aja yang terluput Kalau kamu gak benar-benar Jangan kira kamu yang terluput Sebab sekalipun Ayat 13 Engkau pada saat ini Berdiam diri saja Bagi orang Yahudi Akan timbul juga Pertolongan Dan perpasan Dari pihak lain Dan engkau Dengan kaum keluar kamu Akan binasa Siapa tahu Mungkin justru Untuk saat yang seperti ini Engkau beroleh kedudukan Sebagai ratu Saya waktu menurunkan Ayat ini Oh my goodness Saya percaya ada waktu Tuhan Di saat-saat kesesakan Ada promosi yang datang dari Tuhan Tapi kuncinya kita gak boleh Berdiam diri Sekalipun seolah kita terluput Sekalipun seolah kita Gak ngalami apa-apa Kita masih bisa jalan Masih bisa ini Bisa menangkan Bisa main Bisa itu Sekalipun kita Oke lah Kita akan menjalani Kehidupan kita Beradaptasi Seolah kita terluput dari itu Tapi air ini Mengingatkan kepada saya Yang saya merenungkan Jangan kira yang terluput Sekalipun kamu gak mau Dipakai Tuhan Tuhan akan bisa pakai orang lain Kamu gak mau dipakai Tuhan Tuhan bisa pakai orang lain Kamu gak mau ini Sudah gak apa-apa Tuhan kasih ke orang lain Tuhan berkata Tuhan kasih ke orang lain Tapi ingat ini Pasti ada pertolongan Dari pihak yang lain Tapi remember Ingat ini Barangkali mungkin Di waktu-waktu ini Justru kita akan mendapat Promosi kau akan jadi Jadi seorang ratu Dan waktu itu Esther berkata Dia meresikukan Nyawanya Dia nemuin Sang Raja Dan berkata Raja ini Terus Raja nya Merubah keputusan Raja nya merubah Keputusan Musuhnya Bangsa Yudi Pala tiap bisa Atau seteringat Kisah itu Setelah Tuhan Selama kami Ingat kami adalah Benih yang baik Yang Tuhan taruh Dalam kehidupan ini Kami akan bisa Terus berkumpul Kami akan terus bisa Menghasilkan Buat-buat yang baik Apapun teradanya Mari Bapak-Ibu Saudara Kita ini adalah Benih yang baik Bukan lalang Jadilah benih yang baik Dan teruslah Berkumpul Yang pertama adalah Sadari Bahwa Tuhan Yang menabur kita Sadari Tuhan punya rencana Dalam kehidupan kita Kejar itu Apapun keadaan Yang kedua Sadari identitas kita Sadari identitas kita Gak perlu jadi orang lain Jadilah apa adanya Sadari identitas kita Usah ngeluh Sadari Gak usah ngeluh Dalam apapun yang kita alami Gak perlu ngeluh Karena sini Kita cukup perlu Mersyukuri Punyainah perspektif Bahwa kita sedang ditanam Bukan dikubur Sadilah Sebagai Sebagai Benih yang baik Kita perlu tahu ini Ada amin Bapak-bapak saudara Dan yang terakhir adalah Percaya pada waktu Tuhan Ada stage of growth Yang harus kita lewati Sama-sama Kejaran Pertama kali adalah Reform Dari punas Jadi tangkai Dan pun dengan Bulir-bulir Gak keisinya Gak apa-apa Gak keisinya Siap-siap dibagi Orang lain Bagi itu Memberkati orang lain Dan saya tahu Luas yang berperkara Siang hari ini Atas hidup kita semua Yang setuju dengan saya Katakan amin Mari kita berdiri Bersama-sama Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.